Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch Bersama saya, Joe disini Pada video sebelumnya, kita sudah melakukan uji ketangguhan pada jam tangan G-Shock Dengan membuatnya membeku di dalam es Nah, selanjutnya pada percobaan kali ini Kita akan mencoba sesuatu yang ekstrim juga Yaitu dengan merebus jam tangan Jam tangan apa itu? Ikuti terus video kali ini Intro Oke, jam tangan yang akan saya rebus kali ini Jam tangan yang cukup mungkin familiar bagi kalian Karena jam tangan ini cukup ternama di negara kita Nah, pada video kali ini saya tidak sendirian Ada teman saya di belakang layar Disini ada Bima Oke, hai Kamu mau ikutan video kali ini? Ya, cobalah Ah, sangat nambah Dulu pernah bikin video Cuman, iya Ini orang nggak nyampe seribu sih Oh gitu? Jadi kamu mau main jadwal dengan video ini? Iya, betul Kita coba sesuatu yang ekstrim sekarang nih Oke, apa itu? Ini ada jam tangan yang cukup familiar untuk orang-orang nih Ada brand Casio disini Ada Casio General Dan Skemi Oke, Skemi ini dari mana nih? Brand Skemi ini berasal dari negara China Karena brand ini sepertinya bukan brand yang mengandalkan sejarah sih sebenarnya Cuman sellingnya memang cukup tinggi di Indonesia Karena kita tahu jam tangan Skemi ini hadir dengan harga yang terbilang sangat murah untuk sebuah jam tangan Dan untuk modelnya pun seperti so much dari brand-brand lain Ini kita coba battle dengan cara merebusnya, Bim Oh, berarti kita masak-masak ya hari ini? Iya, kita hari ini masak-masak Kita mencoba merebus jam tangan Tidak merebus minsta Seperti anak kose ya Oh iya iya Oke, kita langsung saja Menculupkan jam tangannya, Bim Oke, kita nyalain dulu berarti Bim Oke, kita nyalain dulu Dan kita langsung rebus saja Masukkan aja, masak-masak Tidak usah ragu, kita langsung saja Kita tunggu jam tangan ini di dalam Rebusan air ini sampai airnya mendidih Terus nanti kita angkat dan kita lihat apakah jam tangannya masih berfungsi Atau apa nanti yang akan terjadi pada jam tangannya Kita lihat nanti Oke Sepertinya airnya sudah mendidih kita Segera matikan Belum cek nih Belum kita melihat apa yang terjadi Kita khawatir dari itu Oke, kita ambil ya ini ya Ini airnya sudah mendidih ya Bisa dijelaskan di kamera Ini udah keluar nih, ini asap-asapnya nih Ini terlihat sudah mendidih Kita taruh di sini aja Taruh di sini aja Taruh di sini Oke, bentar-bentar Panas nih Taruh aja Taruh-bentara Bau-bau resin guys Oke Oke, enggak ya Kita lihat Jam tangannya Apakah masih bisa berfungsi Atau Gimana tampakannya Kamu ambil yang kasnya Bukasio Bukasio ya Bukasio ya Ini panas guys Kenapa yang terjadi dengan jentang Kamu bisa lihatkan di kamera sebelah sana juga Oke Ini Mati ya Jadi Setelah direbus Oh Bentar-bentar Setelah direbus beberapa orang lain Mungkin LCD-nya mati Ini cuma Masih bisa berfungsi Masih bisa berfungsi Masih bisa Bisa lihat dari suaranya Ya Dia masih bisa Berfungsi Oke 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 Untuk yang sekeme Untuk yang jentang sekeme Di sini Mungkin karena ini lebih tebal Dan itu lebih tipis Ini Masih bisa berfungsi Kalian bisa lihat di sini Tapi LCD-nya mungkin Terlihat seperti Mengembun Dan Maaf Untuk glass-nya Terlihat mengembun Dan LCD-nya seperti Tapi Berkedip Guys Tunggu-tunggu Ini ada Update dari Casio-nya Di sini LCD-nya Balik dari Kembali ke Seperti Ternyata Dia lagi nge-prank ke dia Casio-nya jadi Casio-nya Kembali LCD-nya Jadi kembali seperti Normal Mulai dari fungsi-fungsinya Juga Oh iya Tadi lebih hitam Iya betul Tadi terlihat hitam Sekarang sudah kembali seperti Normal Dan yang Kemi tadi Seperti yang saya katakan Seperti Mati-ngala Mati-ngala Tapi sekarang sudah Cukup Normal sih Kalian bisa lihat di sini Dan detiknya pun berjalan Jam tangannya masih bisa berfungsi Normal Mungkin kamu bisa ke datang lagi Ternyata Masih bisa berfungsi dengan normal ya Walaupun tadi Walaupun tadi sempat Mati sih Mati LCD-nya Cuman untuk SKM ini tadi Berfungsi dari awal ya Iya berfungsi dari awal Dan LCD-nya Ini kena full LCD Di dial-nya ini Tadi terlihat seperti Mati Nyala Eh Sekarang sudah cukup normal sih Oke Sepertinya Kalau dari fisik mungkin Tidak ada perubahan ya Ya Tidak ada perubahan signifikan Untuk dari fisiknya Ternyata Survive guys Jam tangan 500 ribuan Masih bisa survive Dalam keadaan suhu Tinggi tadi Ini Walaupun tadi yang Casio Walaupun Tepat nanti tadi LCD Tapi kemudian Beberapa Menit kemudian Dari 2 menit Kayaknya Sebenernya diangkat tadi Sudah Survive lagi Sudah bisa Kembali normal Oke Sekian video kali ini Untuk Uji Tes Jam tangan brand Casio Dan Skeme Di dalam suhu tinggi Kita masukkan tadi Di Wadah air yang Mendidih Next Kita bakal Masak yang lain Ya mungkin ya Kita bisa melakukan Eksperimen Eksperimen Mungkin kalian bisa kasih saran Di kolom Komentar di bawah Oke Sekian video kali ini Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Channel kami Untuk menunjukkan dukungan kalian Pada channel ini Agar bisa terus berkembang Dan Terus bisa memberikan informasi Menarik seputar jam tangan Sekian Terima kasih Bye